Kembang jelita peruntuh tahta jelit 11 bagian 2. Sementara Helian Kong terus membujuk, sementara ini, saudara Bu, singkirkan dari pikiranmu niat untuk menyerbu Pak Hia dengan bantuan orang mancu. 13. Bertahan sajalah di sana Aikoan, kau dan pasukanmu di tembok kota, aku dan pasukanku akan terus berusaha mengusik-usik pasukan musuh dari arah pegunungan. Bertahanlah, ini bukannya suatu keadaan tanpa akhir. Aku sudah mengirim orang-orang untuk mencari kontak dengan pasukan-pasukan kita yang berpencaran di mana-mana. 13. Kelak ada saatnya kita serbu Pak Hia dan kita rebut balik dari tangan kaum pelangi kuning, tetapi dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan meminjam tangan-tangan kotor orang-orang manju yang punya pamri sendiri. Aku tetap akan merebut Tan Wan Wan. Dia kepunyaanku yang sah, diberikan oleh Sri Baginda Almarhum. Aku tetap akan merebutnya. 14. Baiklah, baiklah, Helian Kong mengalah, sadar bahwa urusan Tan Wan Wan merupakan segala galanya buat Panglima San Ha Aikoan ini. 15. Saudara Bu, beri aku waktu 10 hari, aku akan membawa Tan Wan Wan ke San Ha Aikoan ini. Tetapi aku mohon, selama 10 hari ini bertahanlah dengan gigih, pasukanku di luar kota yang kini dikomandani Kong San Koan, perwiramu, akan selalu berhubungan dan bekerja sama denganmu. 15. Tetapi aku mohon, jangan biarkan orang manju campur tangan. Terima saja bantuan senjatanya dan bahan makanannya, tetapi jangan satu pun prajurit manju boleh masuk ke San Ha Aikoan. 17. Bu Sen Kui melongot, maksudmu. Dalam 10 hari, Tan Wan Wan akan berdiri di depanmu. Benar. Helian Kong sadar betapa beratnya tugas yang dibebankan kepundaknya sendiri itu. 10 hari sebenarnya adalah waktu yang kelewat sempit. Masih harus dikurangi waktu bolak-balik antara San Ha Aikoan dan Pak Hia, sedang Tan Wan Wan sendiri berada di istana yang diduduki kaum pelangi kuning dan tentu dijaga ketat. Tetapi Helian Kong mengambil pilihan itu demi menyelamatkan Bu Sen Kui dari pengambilan keputusan yang keliru. Kalau sampai Bu Sen Kui mengundang masuk tentara manju untuk menyerbu Pak Hia, apalagi hanya karena urusan seorang perempuan, akibatnya sungguh hebat. Kalau tentara manju sudah berhasil memasuki Tiong Goan, belum tentu mudah mengusirnya kembali. Sementara Bu Sen Kui sendiri akan dikutuk seluruh bangsa Han sebagai penjual negara, dan Helian Kong tidak rela itu terjadi sebab Bu Sen Kui adalah sahabatnya. Dulu waktu Helian Kong. Difitnah oleh komplotan coawasan, Bu Sen Kui ini turut membela Helian Kong biarpun takut-takut. Bu Sen Kui termangu-mangu menghadapi tawaran Helian Kong itu. Ia membalikan tubuh menatap keluar jendela, tidak berani menentang tatapan matuh Helian Kong yang seolah menembus sampai ke dalam hati, menyelidiki isi hati. Bagaimana dengan tawaranku, saudara Bu? Setuju. Tetap sambil membelakangi Helian Kong, Bu Sen Kui menjawab, kau baik sekali kepadaku, saudara Helian. Berhati-hatilah. Helian Kong menepuk pundak Bu Sen Kui, sepuluh hari. Bertahanlah, saudara Bu. Jangan mengambil keputusan yang salah. Lalu pergilah Helian Kong, lenyap di udara dini hari yang seolah membekukan darah. Helian Kong pergi tidak melalui jalanan biasa, melainkan berlompatan cepat dan ringan dari atap rumah ke atap rumah, seakan dengan mempertontonkan keterampilannya itu Helian. Kong ingin Bu Sen Kui merasa terjamin bahwa Tan Wan Wan pasti akan bisa diambil dan dihadirkan ke San Ha Aikon dalam waktu sepuluh hari. Bu Sen Kui menatap bayangan Helian Kong sampai lenyap, menarik nafas dan mendesah dengan berat. Maaf, saudara Helian, aku sudah membohongimu. Aku tidak ingin satu pun prajurit mancu di San Ha Aikon ini, tetapi aku sudah tidak berkuasa lagi di sini. Aku sekarang boneka. Tentu saja Helian Kong tidak mendengarnya. Tanda bintang. Tanpa peduli kelelahannya karena seharian tidak tidur, ditambah hampir semalam suntuk berbincang dengan Bu Sen Kui, Helian Kong lebih dulu kembali ke pegunungan untuk menyerahkan pimpinan pasukan kepada Kong Sun Kuan selama ia pergi, meninggalkan pesan-pesan, juga agar menjaga Ong Ling Po. Sebagai tawanan baik-baik. Kemudian bertepatan dengan munculnya Fajar dari balik pegunungan, ia bergegas-gegas menuju ke Pak Hia. Ia merampas kuda dari regu-regu peronda pelangi kuning, dan di sepanjang jalan titik ke Pak Hia ia berganti kuda beberapa kali, tentu saja kuda-kuda rampasan. Bahkan ketika hari kembali menjadi gelap, ia terus berpacu, makanya pada dini hari berikutnya ia sudah berada di dalam kota Pak Hia. Di rumah seorang bekas perwira kerajaan Beng yang sejak kemenangan kaum pelangi kuning ganti baju menjadi pengusaha. Tetapi sebenarnya perwira itu masih memimpin sekelompok orang-orang bawah tanah yang tetap menentang pemerintahan pelangi kuning. Orang ini dan kelompoknya, dulu ikut menyatroni rumah Jenderal Lao Chong Bin untuk membebaskan keluarga Syuang Kuan. Kedatangan Helian Kong dini hari di tempat kediamannya, membuat pemilik rumah itu terkejut. Helian Chong Teng. Aku ingin tidur sebentar, Saudara Seng. Tapi bangunkan aku tiga jam lagi. Aku baru saja berpacu tanpa henti dari San Hai Kuan, aku lelah sekali. Seng Teng ingin bertanya, ada apa di San Hai Kuan namun melihat wajah Helian Kong begitu kelelahan, ia menahan pertanyaannya. Ia bawa Helian Kong ke belakang tokonya untuk beristirahat. Sementara itu, hampir bersamaan dengan sampainya Helian Kong di Pak Hia, dari San Hai Kuan juga tiba seseorang yang juga dari San Hai Kuan dan juga tiba di Pak Hia dini hari itu. Cuma ia langsung menuju ke warung bakminya Goliong yang letaknya berseberangan dengan tangsi tentara. Warung bakmi yang dari pagi sampai sore dikunjungi perwira-perwira yang makan minum tanpa bayar, tetapi tidak bangkrut-bangkrut. Ketika jalanan kota Pak Hia masih gelap dan kabut yang dingin masih tergantung rendah hanya sejengkal dari permukaan tanah, orang itu sambil merapatkan mantelnya menahan. Dingin, mengetuk pintu belakang warung dengan ketukan berirama tertentu. Seorang pengawal Goliong alias Golong yang membukakan pintu. Yang dibukai pintu adalah pegawainya Jai Yong Wan, si saudagar Korea Gadungan di San Hai Kuan. Pegawai Goliong menatap tamu dini harinya itu tajam-tajam dan bertanya, dari mana sambil memainkan dua jari tangan kanannya dengan gerak tertentu sebagai isyarat. Pegawai Jai Yong Wan menjawab, dari San Hai Kuan, juga sambil membuat gerakan-gerakan tertentu yang berbeda dengan jari-jarinya. Aku ingin melapor kepada Kun Su, kalau beliau masih di sini. Yang dimaksud Kun Su, penasehat militer, adalah Kat Hu Yong, penasehat militernya Pangeran Toh Sekun, Panglima Tertinggi Bala Tentara Mancu. Beliau masih di sini, sahup pegawai Goliong yang membukakan pintu. Masuklah. Orang suruhan Jai Yong Wan itu pun melangkah masuk, ternyata meskipun hari masih sangat pagi, bagian belakang warung itu sudah sibuk. Maklum, begitu fajar menyingsing warung itu sudah akan kebanjiran langganan, para perwira dari seberang jalan. Pegawai Goliong alias Goliong yang membukakan pintu tadi berkata dalam bahasa Mancu kepada orang suruhan Jai Yong Wan, kau lapar? Bakmi di warung kami terkenal di seluruh Pak Hia. Suruhan Jai Yong Wan itu tertawa, dan menjawab dalam bahasa Mancu pula, memang lapar sekali, tetapi makannya nanti saja setelah aku laporkan segala sesuatunya kepada Kun Su. Eh, apakah beliau sudah bangun sepagi ini? Belum tidur, lah tidur sepanjang siang hari, malam harinya keluyuran entah kemana saja. Ia baru saja datang dan belum tidur. Kebetulan sekali. Tidak lama kemudian, orang suruhan Jai Yong Wan itu sudah berhadapan dengan Kat Huyong dan Goh Lang. Kat Huyong adalah penasehat militer pangeran Toh Soekun, sedang Goh Lang adalah penanggung jawab kegiatan para metu-meti mancu di kota Pak Hia, yang sehari-harinya memakai nama bangsa Han, Goliong, dan dikenal pemilik warung Bakmi yang sangat ramah, langganan para perwira. Laporan apa yang kau bawa dari San Ha'ai Koan? Tanya Kat Huyong setelah berhadapan dengan utusan dari San Ha'ai Koan itu. Kun Su, sebetulnya kedatanganku kemari karena membuntuti Helian Kong dari San Ha'ai Koan. Jadi Helian Kong sekarang sudah ada di San Ha'ai Koan? Benar, Kun Su. Bersama pasukannya ia bersembunyi di pegunungan, tetapi ia bisa keluar masuk San Ha'ai Koan seenaknya saja, meskipun San Ha'ai Koan dikurung pasukan pelangi kuning. Kehadirannya membuat semangat pasukan Bu Sam Kui di San Ha'ai Koan meningkat. Bagaimana dengan usaha orang-orang kita memengaruhi Bu Sam Kui? Ada banyak kemajuan. Setelah perwira Jai diam-diam membakar gudang perbekalan pasukan San Ha'ai Koan sehingga pasukan itu paciklik makanan, Jenderal Ang Seng Tiu datang menawarkan bantuan yang tentu saja diterima Bu Sam Kui meski mulanya agak berlagak jengsi. Ditambah dengan berita tentang Tan Wan Wan yang membuat Bu Sam Kui makin kebingungan, mudah saja membuat Bu Sam Kui jatuh ke bawah kendali kita. Saat ini sudah ada seribu pasukan kita yang pura-pura membantu. Tetapi rencana ini bisa terancam oleh Helian Kong. Apa yang dilakukan Helian Kong? Bu Sam Kui mudah kita kendalikan karena dia sedang bingung soal Tan Wan Wan, khawatir kehilangan Tan Wan Wan. Tetapi Helian Kong tiba-tiba saja menjanjikan akan membawa Tan Wan Wan ke San Ha'ai Koan dalam 10 hari. Kalau ini terlaksana, Bu Sam Kui bisa merasa tidak membutuhkan kita lagi. Kat Hu Yong mengangguk, tadi kau bilang menguntit Helian Kong dari San Ha'ai Koan sampai ke Pak Hia, apakah untuk urusan ini juga? Betul, Kun Su. Di Pak Hia ini, kau lihat Helian Kong memasuki rumah yang mana? Utusan dari San Ha'ai Koan itu menarik nafas, sahutnya, aku minta maaf, Kun Su. Memang mula-mula gampang membuntuti dia, tetapi baru setengah jalan, ketika dia teruskan perjalanannya meskipun hari sudah gelap, aku jadi kewalahan mengikuti jejaknya. Aku jadi tidak tahu di Pak Hia ini dia masuk ke rumah siapa. Ya sudahlah. Yang penting kita gagalkan dia menculip Tan Wan Wan, untuk itu caranya tidak sulit. Melalui orang-orang kita di istana, beritahu mereka. Helian Kong akan masuk perangkap. Lewat Ang Bik saja. Ang Bik alias Ting Ho Anwi, saudara seperguruan Helian Kong sendiri. Ya, kita manfaatkan ketakutannya akan pembalasan dendam Helian Kong, pasti dia dengan senang hati akan merencanakan perangkap yang canggih buat bekas saudara seperguruannya sendiri. Kat Hu Yong menguap lebar, kemudian berkata kepada Goh Lang, atur semuanya olehmu. Aku mengantuk, dan ingin tidur. Baik, Kun Su. Kemudian Goh Lang juga berkata kepada utusan dari San Hai Koan itu, kau tentu juga lapar dan mengantuk. Kau boleh beristirahat. Kau boleh memilih apakah akan makan dulu baru tidur, atau tidur dulu baru makan. Pergilah kepada orang di dapur. Tidak usah canggung, semua yang di sini adalah orang-orang kita sendiri. Terima kasih, Cham Chiang, sahut si utusan San Hai Koan. Oleh Jai Yong Wan, ia sudah diberitahu kalau pemimpin Matu Mati Manchu di Pak Hia yang menyaru sebagai pemilik warung bakmi ini berpangkat Cham Chiang dalam jajaran pasukan Sandibala Tentara Manchu. Sama dengan Jai Yong Wan yang adalah juga Cham Chiang dalam pasukan Manchu. Setelah Kat Hu Yong dan utusan San Hai Koan itu masuk ke kamarnya masing-masing untuk melepaskan penat, dan bangunnya bisa sampai sore nanti, maka Goh Lang pun ganti peranan sebagai Goh Lyong, mengatur warungnya. Sebentar lagi tamu-tamu pasti akan berdatangan. Ketika jalanan di kota Pak Hia mulai ramai dengan orang dan hewan peliharaan yang berlalu lalang, warung itu pun membuka pintunya. Dan perwira-perwira dari tangsi seberang jalan pun membanjir datang, saling mengucapkan selamat pagi, lalu menggebrak-gebrak meja minta dilayani dengan pesanannya masing-masing. Gaya mereka tidak canggung atau sungkan dalam minta ini itu, meskipun nantinya mereka akan pergi begitu saja tanpa membayar, seolah-olah yang punya warung itu neneknya sendiri. Sementara, suasana yang tadinya sepi menjadi riuh ramai oleh suara obrolan dan tertawa keras perwira-perwira itu. Yang mereka bicarakan agaknya bukan lagi kisah-kisah semasa perjuangan bagaimana dulu mereka menumbangkan dinasti Beng, agaknya sudah bosan, tetapi membicarakan pengalamannya masing-masing dengan wanita-wanita penghibur. Kelakar jorok pun memenuhi warung itu. Goh Lyong dan pegawai-pegawai warungnya melayani dengan telaten dan sabar segala ulah perwira itu. Goh Lyong menanti-nanti munculnya Ang Bik alias Ting Ho Anwi dengan sabar, sebab ia tahu Ang Bik biasanya muncul kesiangan, tetapi sudah pasti tidak berani tidak muncul sebab Mat Mati Manchu di Pak Hia itu sudah mengendalikannya. Benar juga, agak siang. Ang Bik muncul dengan seragam perwiranya dan lagak sombongnya. Semua perwira yang sedang duduk di warung itu menyambut dengan hormat, sebab Ang Bik sekarang berkedudukan sebagai tangan kanannya Jenderal Gu Kim Sing, menggantikan Cheong Ek Hlai. Tidak ada di antara perwira itu yang tahu kalau Ang Bik sekarang sudah jadi boneka komplotan Mat Mat Manchu. Begitu Ang Bik duduk, ia langsung memandang ke meja kasir di mana Goh Lyong biasanya duduk. Untuk menantikan isyarat Goh Lyong. Ia melihat Goh Lyong sedang memainkan swipoannya, dan Ang Bik segera tahu bahwa Goh Lyong membutuhkannya untuk diajak bicara 4 mata. Karena itu, Ang Bik segera bangkit menuju ke kamar kecil di belakang, disusul Goh Lyong dengan gerakan tak kentara. Kamar kecil di mana dulu Ang Bik diancam dan disulap menjadi Mat Mat Manchu. Pengunjung warung itu memang hampir semuanya perwira-perwira pelangi kuning dari tangsi seberang jalan, namun ada juga pengunjung yang kelihatannya orang sipil. Sejak warung buka tadi, ada seorang kakek-kakek bertampang lusuh dan dekil yang duduk di pojok ruangan, dan lama sekali tidak selesai-selesai makannya. Yang dipesannya juga, makanan yang paling murah, bakmi kuah dalam mangkuk besar yang lebih banyak kuahnya daripada bakminya, dan kuah sudah tentu tidak dapat disumpit, melainkan disendoki dan diseruput pelan-pelan sedikit-sedikit karena khawatir cepat habis. Kakek ini nampak memperhatikan ketika Ang Bik memasuki warung tadi, memperhatikan dengan diam-diam dan tanpa kentara. Ia memperhatikan pula pertukaran isyarat antara Golyong dengan Ang Bik, yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi tidak lolos dari tatapan kakek ini meskipun si kakek kelihatannya terus-menerus menunduk menikmati kuah minya. Maka ketika Ang Bik menuju kamar kecil di belakang, dan Golyong juga menyusulnya, kakek ini pun bangkit tertatih-tatih hendak menuju ke kamar kecil di belakang pula. Tetapi seorang pegawai warung menghadangnya di antara meja-meja, mau pergi kemana, kek? Si kakek tertawa terkekeh-kekeh, memperlihatkan gigi-giginya yang kecoklat-coklatan karena kebanyakan temdakau rupanya. Dan menjawab serak, aku, aku kebelet, ingin numpang ke kamar kecil untuk, untuk. Si pegawai warung menjawab tegas, maaf, kek, kamar kecil kami bukan untuk umum. Cari tempat lain saja. Tetapi tuan perwira tadi kok. Para tuan-tuan perwira itu perkara lain. Mereka sudah berjasa membebaskan negeri kita dari dinasti bank yang korup. Jadi kita sebagai rakyat jelata wajib menyatakan terima kasih kita dengan melayani mereka sebaik-baiknya. Si kakek tidak ingin berbantah lagi, ia kembali ke tempat duduknya. Namun kali ini ia makan kuah minyak dengan cepat, membayarnya, dan meninggalkan warung itu cepat-cepat. Sementara itu, tidak di kamar kecilnya melainkan di dekat kamar kecil, Goliong dan Angbik berhadapan empat meter, masing-masing duduk di atas seonggok kayu bakar untuk keperluan dapur. Goliong mengeluarkan sekantong kecil luang emas dari bajunya dan diserahkannya. Kepada Angbik sambil berkata, kau bekerja dengan baik, orang siang kau mematuhi seluruh perintah kami sehingga semua rencana kami berjalan lancar. Untuk itu, pantas kalau kami memberikan sedikit timbalan. Terimalah. Dengan sukacita Angbik menerima hadiah itu, meskipun sebagai tangan kanan ia biasa menerima uang sogok dari beberapa pihak, yang jumlahnya jauh melebih uang dalam kantong kecil itu, namun pengakuan Goliong bahwa dia bekerja dengan baik itu sangat melegakan. Ini dijadikan cantelan untuk nasibnya di kemudian hari, apabila orang mancu mendapat kemenangan. Buat Angbik alias Ting Hoanwi, negerinya boleh berganti bendera sepuluh kali sehari dan dia pun akan berganti nama dan berganti identitas sepuluh kali sehari. Ia adalah belas terambunglon dan belut. Kata Angbik dengan metu berbinar-binar, Cuan Gau, apabila kelak negeri Cuan menguasai negeri ini, harap jangan Cuan lupakan untuk menceritakan apa yang sudah aku kerjakan ini kepada atasan Cuan. Goliong alias Gohlang adalah prajurit sejati bangsa mancu yang sangat menjunjung tinggi kesetiaan, maka sikap Angbik itu sebenarnya membuat dia agak muak. Ujung-ujung mulutnya berkeringit sedikit sebagai getaran perasaannya, tetapi ia sadar bahwa bagaimanapun rendah dan memuakannya wata Angbik, saat itu Angbik adalah orang yang bisa dimanfaatkannya. Maka ia mengangguk-angguk sambil menepuk-nepuk bunda Angbik, jangan khawatir. Pemerintahku bukan jenis yang mudah melupakan jasa-jasamu. Terima kasih. Saudara Ang, saat ini terbuka peluang lagi untuk kau mendapatkan muka terang dari General Good, atasanmu itu. Angbik terkesiap, menyangka perkataan Gohlang itu adalah semacam ujian kesetiaan untuk mengetahui bagaimana isi hatinya yang sebenarnya. Maka buru-buru ia menyaut. Dengan gagah, Chuan Gao, saat ini hatiku sudah tidak bercabang lagi, aku sudah memutuskan untuk memandang jauh ke depan, aku yakin bangsa manculah yang akan menguasai negeri ini dan membuat negeri ini jaya. Buat apa aku harus cari muka kepada seorang General Tolol dari gerombolan Maling Pelangi Kuning yang sebentar lagi amruk? Tidak. Gohlang tertawa dalam hati mendengar romongan setinggi langit itu, lalu ia ganti haluan meskipun untuk menyampaikan maksud yang sama. Maksudku begini, Saudara Ang, yang akan kami tugaskan kepadamu ini ada juga sangkut paut kepentingannya dengan kami, eh, kita, dalam rencana menguasai negeri ini. Nah, kalau itu, aku siap mempertaruhkan nyawa sahutang Biggagah. Saudara Ang, tahukah kau bahwa Lian Kong saat ini berada di kota ini? Baru saja Ang Biggagah sesumbar dengan gagah, begitu mendengar perkataan Gohlang itu kontan wajahnya memucat sampai ke bibirnya. Keringatnya menjadi dingin, matanya terbelalak. Gohlang menahan tawanya, menepuk pundak untuk menenangkan Ang Biggah, katanya, tidak usah gentar, saudara Ang beradanya. Hliang Kong di kota ini adalah untuk mencoba menculik Tan Wan Wan, saudara sepupumu yang sekarang menjadi tokoh istana bergelar bangsawan. Kalau Hliang Kong berhasil menculik Tan Wan Wan, ini tidak menguntungkan rencana kita. Kenapa Ang Biggagak bingung, kenapa Hliang Kong kalau berhasil menculik Tan Wan Wan akan mengganggu rencana orang-orang mancu? Itulah sebabnya ia bertanya. Tetapi jawaban Gohlang mengecewakan, tidak perlu kau mengetahui seluk beluknya, saudara Ang pokoknya kau laporkan ini kepada Gu Kim Sing atau siapa saja, agar mereka berjaga-jaga, dan orang yang kau beritahu pastilah dengan senang hati akan memasang jaring untuk menangkap seorang buron dinasti Beng Kelas Kakap semacam Hliang Kong. Kau sendiri akan mendapat keuntungan pribadi, lenyapnya Hliang Kong akan membuat mimpi burukmu berakhir. Penolakan Gohlang untuk membeber sebabmu sebab terganggunya rencana orang mancu kalau Hliang Kong berhasil membuat Ang Bigg sadar bahwa meskipun dirinya baru saja dipuji dan diberi hadiah, tetapi ia masih tergolong orang luar alias kaki tangan belaka, hanya dimanfaatkan tetapi belum boleh mengetahui seluk beluk urusan yang sedalam-dalamnya. Ang Bigg menarik napas, namun dia pun melihat sesuatu kesempatan. Ia berniat akan melaporkan keterangan penting itu langsung ke istana, tanpa melalui Gu Kim Sing atasannya. Ia ingin mendapat pahala juga dari pihak istana, sedang. Kalau lewat ke Gu Kim Sing pastilah semua pahala dan pujian akan diborong Gu Kim Sing untuk dirinya sendiri semua. Baiklah, Chuan Gao, apakah hanya itu saja yang harus aku laporkan? Ya, saudara Ang asal Hliang Kong berhasil digagalkan mengambil Tan Wan Wan, pahalamu sudah besar sekali buat kami. Baik, baik. Kemudian mereka pun kembali ke ruang depan. Goh Long kembali menjadi golyong yang ramah. Hari itu juga, Ang Bigg mencari hubungan dengan orang-orang istana itu untuk melaporkan rencana Hliang Kong. Kalau ditanya dari mana ia dapati keterangan itu, tentu saja Ang Bigg tidak mengaku kalau diperolehnya dari orang-orang mancu, melainkan diakuinya hasil pertaruhan nyawanya mengintip percakapan sisa-sisa dinasti Beng. Dan sesuai dengan rencananya, Ang Bigg melaporkannya ke istana, langsung, tanpa melewati Jenderal Gu. Ketika langit semakin gelap dan malam turun menyelubungi kota Pak Hia, Hliang Kong justru bangun dari tidur siangnya dalam keadaan sedar bugar, la bersiap-siap dalam yahingih, pakaian pejalan malam, untuk menyelundup masuk ke istana. Beberapa pimpinan kelompok-kelompok bawah tanah yang setia kepada dinasti Beng sudah berkumpul di rumah Seng Teh, rumah tempat Hliang Kong meneduh, tentu saja dalam penyamaran. Hliang Cong Peng, benarkah yang kami dengar dari saudara Seng Teh, bahwa Cong Peng akan menyelundup masuk ke istana untuk menculik Tan Wan Wan Tanya salah seorang pentolan kelompok bawah tanah yang adalah bekas perwira istana di jaman Beng. Hliang Kong cuma mengangguk. Para pemimpin kelompok itu saling berpandangan, mereka belum tahu tujuan Hliang Kong karena Hliang Kong belum memberitahu. Banyak di antara mereka yang menduga kalau maksud Hliang Kong terpengaruh hubungan pribadinya dengan Tan Wan Wan, bekas pacar. Itulah sebabnya banyak yang mencemaskan Hliang Kong. Patutkah seorang yang begitu penting dalam pergerakan bawah tanah semacam Hliang Kong? Mempertaruhkan nyawa hanya demi seorang perempuan. Kata salah seorang pemimpin kelompok, Hliang Kong Cong Peng, pertaruhannya sama, tidakkah lebih baik kalau kita mengincar sasaran yang lebih besar? Sasaran yang lebih besar? Siapa? Putri Tiamping Kalau kita bisa keluarkan Putri Tiamping dari istana, semangat pejuang-pejuang kita akan meningkat. Begitu pula, mungkin perpecahan antara pasukan-pasukan kita di selatan bisa teratasi kalau ada keturunan langsung dari Kaisar Chong Cheng. Saat itu memang kaum pelangi kuning hanya menguasai belahan utara daratan Cina, belahan selatan tetap dikuasai penguasa-penguasa bawahan dinasti Beng, ada bangsawan dan ada jenderalnya, tetapi diam-diam ada persaingan antara beberapa bangsawan karena sama-sama merasa berhak meneruskan tahta dinasti Beng. Mendengar perkataan bekas perwira itu, Hliang Kong dapat menebak apa yang dipikirkan orang itu, sehingga ia berkata, Saudara-saudara, aku bisa maklum kalau kalian menyangka tindakanku sekarang ini berlandaskan motif pribadi, karena aku memang punya hubungan pribadi dengan Tan Wan Wan, tetapi aku jamin aku bertindak sekarang bukan atas dasar itu. Ini sangat penting, menyangkut keselamatan seluruh negeri. Itulah sebabnya aku melibatkan saudara-saudara untuk membuat gerakan-gerakan yang memecah perhatian pasukan-pasukan istana. Aku berdosa kepada saudara-saudara, kalau sampai melibatkan kalian untuk urusan pribadiku. Percayalah, ini bukan urusan pribadi. Boleh kami tahu duduk persoalannya? Hliang Kong merasa serba salah, kalau tidak dibeberkan, dia merasa tidak enak kepada pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok bawah tanah yang akan membantunya ini. Tetapi kalau dijelaskan, ia khawatir orang. Orang ini akan memandang rendah bu Semkwi sahabatnya. Akhirnya Helian Kong menjawab samar-samar, berhasil atau gagalnya kita menculik tanwan-wan malam ini, akan berakibat tak langsung atas berhasil atau gagalnya teman-teman kita di Sanha Aikoan mempertahankan bentengnya, baik terhadap kaum pelangi kuning maupun terhadap orang mancu. Apakah ada sangkut pautnya dengan General Bu Semkwi? Ya, hanya itu jawaban Helian Kong tanpa penjelasan lebih lanjut. Para pemimpin kelompok menangkap keseganan Helian Kong bicara terperinci, dan mereka tahu tentu ada sebabnya. Namun mereka tetap mempercayai Helian Kong, karena mereka sudah mengenal Helian Kong hampir-hampir seperti mengenal diri sendiri. Hari semakin gelap, aku rasa kita harus mulai bergerak sekarang ke sasaran masing-masing, kata Helian Kong. Petunjuk-petunjuk singkat diberikan kemudian mereka berpencaran meninggalkan rumah Sengte melalui pintu belakang dan menghilang langsung di antara ribuan lorong-lorong gelap kota Pak Hia. Sengte sendiri ikut bagian dalam operasi itu. Helian Kong sendiri, seorang diri, langsung menuju ke istana kerajaan. Sebagai seorang bekas panglima dinasti Beng, sudah tentu ia hapal jalan-jalan di sekitar istana. Namun untuk bagian dalamnya ia tidak hapal, sebab ia dulu bukan anggota pasukan istana. Sedangkan kompleks istana itu sendiri amat luas, seperti sebuah kota di dalam kota Pak Hia, sehingga namanya pun Cikim Sia atau kota terlarang. Yang diincar Helian Kong adalah pintu belakang yang disebut Hao Chaimui. Dilihatnya penjagaan di tempat itu cukup ketat, namun tidak tergolong luar biasa. Tembok dinding belakang istana itu ratusan meter panjangnya, dan banyak tempat-tempat gelap yang tidak terjaga. Helian Kong begitu penuh semangat, pikirannya hanya dipenuhi oleh keberhasilan usahanya, sehingga tidak sedikit pun terpikirkan olehnya bahwa di belakang tembok itu bisa saja tersedia perangkap baginya. Helian Kong menunggu sekian lama, sampai teman-temannya di tempat lain bertindak. Menjelang tengah malam, dari beberapa arah lainnya di sekitar istana, terdengar suara keributan, bahkan suasana letusan bedil sundut, dan cahaya lidah api menggapai langit malam yang kelam. Dari pintu, gerbang Hao Chaimui, Helian Kong melihat ada berapa regu keluar, komandan-komandan mereka memberi aba-aba singkat dan tegas, kemudian berpencaran ke beberapa arah. Tetapi tidak seorang pun dari mereka melihat Helian Kong yang nangkering dengan aman di atas pohon, terlindung di daunan. Setelah keadaan aman, biarpun di kejauhan terdengar suara keributan, Helian Kong melentingkan tubuhnya dengan ringan dari atas. Pohon tempatnya bersembunyi, dibantu lentingan dahan pohon yang diinjaknya, tubuhnya meluncur dan mendarat di sebelah dalam tembok dengan ringannya, tanpa suara. Sekarang Helian Kong sudah berada di sebelah dalam kompleks istana, tempat yang sedikit banyak pernah dikenalnya, meski tidak hapal betul. Tempat itu gelap dan sepi, namun ketajaman macu Helian Kong masih bisa melihat keadaan sekitarnya. Masih seperti dulu, beberapa bagian masih rusak dan belum sempat diperbaiki, akibat pertempuran memperebutkan istana yang belum lama berlalu, antara prajurit-prajurit istana Beng dan Laskar Kerajaan. Helian Kong sudah merancang sesuatu dalam hati, la belum tahu di mana beradanya Tan Wan Wan di kompleks seluas itu, namun ia sudah bertekad akan menjalankan siasat umum, menangkap seorang penjaga dan memaksanya bicara menunjukkan di mana sasarannya berada. Bahkan Helian Kong juga sudah membulatkan hati, kalau malam ini gagal, ia akan bersembunyi di istana itu entah sampai beberapa hari, sampai berhasil mendapatkan Tan Wan Wan. Dia pun berjalan melangkah di antara bunga-bunga dan hiasan-hiasan di taman istana itu, namun tidak sempat menikmati keindahannya sebab pikirannya tegang, dan ia melangkah dengan waspada. Tiba-tiba dari arah samping terlihat dua sosok bayangan mendekat. Cepat Helian Kong bersembunyi di balik sebatang pohon besar dan mengintai. Ia melihat dua orang taikam, sida-sida, yang sedang berjalan dan membawa nampan. Seragam para sida-sida masih sama dengan seragam sida-sida di zaman dinasti Beng, bahkan orang-orangnya juga masih yang dulu. Rupanya ketika Licu Seng beserta Laskar Pelangi Kuning berhasil merebut pemerintahan, sebagian sisa-sisa pegawai istana yang menyatakan setia kepada pemerintahan baru tetap dipekerjakan, meskipun tetap diawasi. Helian Kong melompat dan menyergap mereka, dengan dua gerakan ringan saja dia. Merobohkan kedua sida-sida itu. Kemudian salah seorang disadarkan kembali dengan ditekan urat jantiongnya di bawah hidung. Setelah orang itu sadar, Helian Kong langsung mengancam, tunjukkan di mana Tan Wan Wan. Cepat! Orang itu gelagapan, Tan Wan Wan? Ya! Kalau kau bekerja sejak zaman dinasti Beng, kau pasti tahu perempuan yang di-disayangi bagi Ne Chong Cheng, yang kemudian menghilang sebentar dari istana dan sekarang diboyong kembali ke istana oleh Raja Malingmu itu. Orang itu mengangguk-angguk ketakutan. Nah, katakan, di mana dia gertak Helian Kong? Dia di bangsal model Soh Chiu dekat Tiaoyang Kiong, bangsal menghadap matahari. Helian Kong membatin, agaknya Tan Wan Wan benar-benar disayangi oleh almarhum Baginda Chong Cheng, sehingga dibangunkan sebuah bangsal khusus buatnya di dalam istana ini. Bangsal yang model bangunannya. Mengingatkannya ke kampung halamannya di Soh Chiu. Helian Kong menganggap bangsal model Soh Chiu yang dikatakan sida-sida itu pasti bukan dibangun oleh Heli Chuseng si penguasa baru yang kini bergelar Kaisar Tiongong. Li Chuseng belum sebulan berkuasa, dan tentu lebih sibuk membenahi hal-hal yang penting daripada membangunkan sebuah bangsal khusus buat Tan Wan Wan. Bagaimanapun berjasanya Tan Wan Wan buat perjuangan kaum pelangi kuning. Helian Kong bertanya pula, pasukan apa yang berjaga di sekitar bangsal itu? Bagaimana seragamnya? Dulu seragam pasukan-pasukan istana di jaman dinasti Beng, Helian Kong hafal. Cukup dengan melihat seragamnya, bahkan dari kejauhan pun, Helian Kong dapat memberdakan pasukan ini itu, tetapi setelah ganti pemerintahan, ia tidak tahu apakah seragam prajurit-prajurit istana juga ditukar, itu sebabnya ia bertanya. Yang mengawal dari kesatuan Lwe Tengwisu, bayangkara pengawal keraton. Mereka berjubah merah tua, celana hitam, topi bersegi hitam dengan hiasan bulu-burung di depan jidat. Hem, menjiplak Lwe Tengwisu di jamannya dinasti Beng, Helian Kong mendengus mengejek, Ulu Iyap pukul pingsan sida-sida itu kembali, dan menyelingap ke sebelah timur. Ia tahu di mana bangsal Tiaoyang Kiong itu. Sekarang aku harus dapatkan seragam Lwe Tengwisu, dan kata-katasan di antar mereka kalau ada, pikir Helian Kong. Tetapi kalau tidak dalam keadaan darurat, biasanya tidak pakai kata-katasan di segala. Beberapa kali Helian Kong hampir berpapasan dengan orang, tetapi mereka dihindari dengan bersembunyi saja. Baru, setelah yang lewat itu seorang prajurit Lwe Tengwisu, Helian Kong menyergapnya, mengikat dan menyembunyikan tubuh orang itu di semak-semak, meluncuti pakaiannya untuk dikenakannya sendiri. Tidak lama kemudian, muncullah ia dan semak-semak dengan seragam Lwe Tengwisu. Suara keributan di kejauhan belum ada juga. Kini Helian Kong melangkah tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Kalau berpapasan dengan kelompok-kelompok lainnya, malah ia bertanya-jawab beberapa patah kata dengan mereka. Pura-pura menanyakan keadaan keamanan, tetapi juga mendapat kegambaran lebih jelas keadaan tempat beradanya Tan Wan Wan. Akhirnya ia sampai ke tempat tujuan, bangsal bermodela rumah-rumah di Soh Chiu yang lengkap dengan kolam-kolamnya dan pemandangan alam buatannya yang juga buatan. Helian Kong tersentil juga, karena dia pun pernah hidup sekian tahun di wilayah Soh Chiu. Cepat-cepat ia mengibaskan kepala kuat-kuat untuk mengusir angan-angan itu, dan kembali memusatkan pikirannya pada keberhasilan tindakannya. Lah melihat penjagaan di sekitar bangsal itu memang dilakukan pasukan LWE Teng Wisu. Tetapi tidak istimewa. Pikir Helian Kong, rupanya maling-maling pelangi kuning ini menganggap remeh keributan di luar yang ditimbulkan oleh kawan-kawanku, buktinya di sini mereka tenang-tenang saja. Dengan gaya yang wajar Helian Kong melangkah di depan empat orang LWE Teng Wisu sambil melambai. LWE Teng Wisu yang berjaga itu membalas melambai, membiarkan Helian Kong lewat dan meneruskan percakapan meneruskan obrolan mereka. Helian Kong melangkah terus sambil tertawa dingin, hem, prajurit-prajurit macam ini kok dijadikan prajurit-prajurit istana. Helian Kong lupa pengalamannya yang dulu, ketika ia menyelundup ke istana untuk menghadap Kaisar Chong Cheng, ternyata ia hanya memasuki perangkap karena yang dihadapinya hanyalah Kaisar Chong Cheng Gadungan. Ia lupa itu. Kali ini Helian Kong bersikap agak meremehkan prajurit-prajurit istananya Kaisar Tiongong. Lupa bahwa orang-orang yang dipandangnya rendah itu dulu juga yang mengalahkan dan mengobrak abrik pasukan-pasukan dinasti Beng termasuk pasukan-pasukan terpilihnya. Setelah di dalam bangsal, penjagaan makin kendor, tidak satu pun prajurit yang terlihat di bagian dalam. Yang banyak adalah dayang-dayang. Helian Kong agak was-was juga, jangan-jangan di antara mereka ada yang sudah bekerja sejak zaman dinasti Beng dan mengenalinya. Tetapi untunglah, tak seorang pun yang mengenali Helian Kong. Namun ada seorang dayang yang agaknya bertingkatan agak tinggi, mungkin yang diserahi tanggung jawab mengepalai sekelompok dayang-dayang lain, bertanya kepada Helian Kong. Bung prajurit, bagian dalam bangsal ini tidak termasuk tanggung jawabmu. Kalian di luar. Helian Kong tersenyum dan menjawab, Aku mengerti, tetapi aku membawa pesan pribadi dari Seri Baginda untuk Nonatan. Helian Kong agak khawatir juga. Ia dengar-dengar kalau Tan Wan Wan sudah memperoleh gelar kebangsawanan dari Kaisar Tiongong, tetapi Helian Kong tidak tahu siapa gelar kebangsawanan Tan Wan Wan. Ia cemas sebutannya terhadap Tan Wan Wan akan menimbulkan kecurigaan dayang itu kepadanya. Pesan pribadi dari siapa? Untung-untungan Helian Kong menjawab, dari Seri Baginda. Baik, silakan. Helian Kong pun masuk ke dalam bangsal. Sebetulnya seandainya Helian Kong tidak terlalu memandang remeh mutu prajurit-prajurit pelangi kuning, ia mestinya curiga bahwa begitu gampang ia bisa menemukan Tan Wan Wan. Tetapi saat itu pikirannya memang sedang dipenuhi pikiran-pikiran yang lain. Ia memikirkan San Hai Kuan yang seperti telur di ujung tanduk. Memikirkan pula apa yang akan dikatakannya kalau sudah berhadapan dengan Tan Wan Wan, Seng bekas kekasih yang kini berdiri di pihak musuh. Begitu tiba di ruang dalam, dilihatnya punggung seorang perempuan mengbelakanginya. Perempuan itu bertubuh ramping, berpakaian indah, sedang duduk menghadap keluar jendela. Jantung Helian Kong berdegup kencang, langkahnya tertegun. Berhadapan dengan ribuan musuh yang ujung-ujung senjatanya serapat daun ilalang, ia tidak gentar. Tetapi Tan Wan Wan memang pernah memiliki suatu ruangan khusus dalam jiwanya, dan bekasnya tetap sulit dihilangkan, biarpun Helian Kong sekarang sudah beristeri dan hampir tidak lama lagi jadi ayah. Helian Kong juga ingat kebaikan Tan Wan Wan kepada istrinya, ayah mertuanya dan iparnya, yang dilindunginya dari keganasan Laskar Pelangi Kuning ketika baru saja menduduki Pak Hia. Setelah meredakan degup jantungnya, Helian Kong berkata perlahan, Wan Wan. Perempuan itu kelihatan bergetar pundaknya tetapi tidak menoleh, sehingga Helian Kong melangkah mendekatinya. Wan Wan, kau tentu mengenali suaraku. Keluargaku berhutang budi kepadamu, aku datang untuk. Orang itu tiba-tiba membalikan tubuh menghadap Helian Kong sambil mengibaskan saput tangannya yang langsung menebarkan bubuk lembut ke wajah Helian Kong. Sekejap Helian Kong kaget melihat wajah itu bukan wajah Tan Wan Wan melainkan seorang lelaki yang ada kumisnya sedikit. Cuma perawakannya kurus seperti perempuan muda lalu dia didendani seperti perempuan, dan Helian Kong menyangkannya Tan Wan Wan. Helian Kong memang tidak siap menghadapinya, tetapi ketangkasannya yang sudah mendarah daging sebagai pendekar rulung cukup menolongnya. Ia sadar pengaruh bubuk lembut itu, dan ia mengibaskan dengan tangannya. Orang berpakaian perempuan itu agaknya cukup tangkas, tidak percuma ia terpilih sebagai orang itu tiba-tiba membalikan tubuh menghadap Helian Kong sambil mengibaskan sapu tangannya. Umpan untuk menjebak Helian Kong. Memang, karena laporan Angdik, pihak istana sudah menyiapkan perangkap itu. Begitu bubuk lembutnya tidak berhasil merobohkan Helian Kong, menyusul jotosannya dan tendangannya bergerak serempak. Helian Kong mendengus, ia cuma menggeser kaki sambil memiringkan badan, tangannya menyambar tumit kaki lawannya yang menendang dan menyentakkannya. Lawannya menggelosor jatuh ke lantai. Helian Kong hendak menerkamu untuk membereskan lawannya, tapi dari balik tirai-tirai tiba-tiba berhamburanlah senjata rahasia yang beraneka ragam ke arah Helian Kong. Helian Kong tangkas mencabut pedang tia tengpok yang menyapu semua senjata rahasia itu. Dalam sekejap, tempat itu sudah penuh pengawal-pengawal pilihan dari berbagai kesatuan istana. Tetapi yang mengejutkan Helian Kong adalah seorang kakek bertubuh besar, gendut, rambutnya terurai panjang dan jidatnya lebar mengkilat. Helian Kong mengenalnya sebagai koban seng yang bergelar keng to siang, gajah berkepala baja, guru dari Oh Pui Hau U dan Yoh Kian Hai yang merupakan musuh-musuh bebu yutan Helian Kong. Helian Kong menyesali ketololannya sendiri. Dulu ia pernah juga terjebak dalam istana, terjebak komplotan cohawasan. Sekarang ia mengulangi pengalamannya itu. Dulu Helian Kong terjebak karena saudara seperguruannya sendiri, Ting Ho Anwi, berhianat dengan melaporkan rencana penyusupannya kepada komplotan cohawasan. Sekarang, yang memberi laporan ke istana juga Ting Ho Anwi, meskipun sudah ganti nama menjadi Angbik. Meskipun merasa sudah seperti ikan dalam penggorengan, Helian Kong tidak gentar, lah tertawa dingin sambil memandang berkeliling ke arah lawan-lawannya. Sungguh kehormatan bagiku, kalian menyiapkan penyambutan sebaik ini. Hem, kau banseng menggeram, kami pun kagum kepadanya limu, Helian Kong. Kau berani sendirian menyelundup masuk kemari. Sekarang lebih baik letakkan pedangmu dan serahkan tanganmu untuk diborgol. Darah Helian Kong menghangat. Tetapi sesuatu melintas di pikirannya. Ada dua pilihan terbentang di hadapannya dengan taruhan yang mahal. Taruhan pertama, ia akan menjawab tawaran koban seng dengan gaya lelaki sejati yang siap meneteskan darah terakhir, tetapi taruhannya Bu Sam Kui di San Ha Aikon akan sangat kecewa karena tidak jadi bertemu dengan Tan Wan Wan, dan Dalam. Kekecewaannya pastilah Bu Sam Kui akan menjadi makanan empuk dari bujuk rayu orang-orang mancu untuk bersekutu. Dengan demikian pihak mancu akan mendapat alasan untuk ikut campur dalam urusan negeri Tionggoan. Pilihan kedua Helian Kong bisa mencari kesempatan untuk bicara baik-baik dengan Li Chuseng alias Kaisar Tiongong dan menjelaskan situasinya. Biarpun pihaknya bermusuhan dengan pihak Li Chuseng, ia berharap Li Chuseng sebagai sesama bangsa Han bisa diajak. Mengerti betapa berbahayanya keadaan San Ha Aikon saat itu. Suatu kesalahan langkah akan membuat San Ha Aikon jatuh ke tangan orang mancu, dan itu akan menjadi ancaman buat semua bangsa Han di Tionggoan, di pihak sisa-sisa dinasti Beng maupun di pihak Pelangi Kuning. Beberapa saat Helian Kong terombang ambing antara dua pilihan itu, dan akhirnya ia akan mengambil pilihan yang kedua, demi keselamatan seluruh negeri. Karena itu sikap Helian Kong bukanlah sikap tempur, pedangnya memang tergenggam di tangan tetapi terkulai dengan ujung pedangnya menyentuh lantai. Apakah kalian tahu apa tujuanku berada di sini? Mengambil Tuan Putri Kong Hui, betul tidak? Tuan Putri Kong Hui? Ya, yang dulu kau kenal sebagai Nona Tan Wan Wan. Helian Kong menarik napas, baru sekarang tahu kalau Tan Wan Wan sudah bergelar Tuan. Putri Kong Hui, ia mengangguk, ya, karena hanya dialah yang saat ini bisa menyelamatkan negara. Apa yang kau maksud dengan negara daratan luas yang kita namai Tionggoan? Ini, tidak peduli pemerintahan yang berkuasa di atasnya. Koban Seng termangu. Kau berkata cuan Putri Kong Hui dapat menyelamatkan negeri, apa maksudmu? Helian Kong merasa usahanya untuk menarik perhatian orang-orang ini, maka ia pun memasuki langkah berikutnya. Aku akan menemui raja kalian, kalau kalian setuju. Dan berbicara dengannya. Orang-orang yang mengepungnya saling toleh, seolah bertukar pendapat tanpa kata. Sahut seorang perwira istana berwajah lancip tirus, orang ini bersiasat untuk bisa mendekati raja kita dan mencelakainya. Seorang yang lain mendukungnya, ya, orang ini adalah pembandel yang masih memimpikan bangkit kembalinya dinasti korup itu, lebih baik dibereskan sekarang saja. Tetapi Koban Seng berkata, kita patut mempertimbangkan kata-katanya, pertaruhannya adalah keselamatan seluruh negeri. Kemungkinan daya membual untuk menyelamatkan diri. Siapapun tahu kalau Helian Kong dulunya adalah pacar Cuan Putri Kong Hui. Kalau dia tidak membual, dan keselamatan negeri benar-benar dipertaruhkan? Semua bungkem. Tidak ada yang membantah kakek gendut berambut panjang itu. Koban Seng tidak punya pangkat apa-apa di istana, Namun Kaisar Tiongong sangat menghormatinya sebab ia dan kedua muridnya berjasa bagi perjuangan kaum pelangi kuning bersama-sama Jendral Li Jiam. Tan Wan Wan lah yang menceritakan jasa-jasa mereka di hadapan Kaisar Tiongong. Helian Kong berpikir, kalau dirinya tidak berani menempuh resiko berat, sulit. Menghadap Kaisar Tiongong dan membebar masalahnya. Karena itulah ia melempar pedangnya ke lantai, dan berkata, Aku melah menghadap raja kalian tanpa senjata dan dengan tangan diikat, Kalau kalian curiga aku akan mencelakakan dia. Koban Seng kembali menanggapi, kata-katanya ditujukan kepada perwira-perwira istana, Orang ini musuh kita, tetapi aku sudah dengar bagaimana pribadinya, dan aku mempercayainya. Kadang-kadang ada musuh yang lebih dapat dipercaya dari teman yang menikam punggung dari belakang. Sebagai orang yang tidak punya kedudukan apa-apa, Koban Seng memang sudah biasa bicara ceplas-ceplos, Bahkan seandainya di depan Kaisar Tiongong sendiri. Sudah lama ia tidak senang kepada Jendral Lo Chong Bin serta Jendral Gu Kim Sing Yang sering menyikut teman seperjuangan sendiri semacam Jendral Li Jiam, Demi keuntungan sendiri. Dan sering perkataannya itu diwarnai ketidaksenangannya itu. Para perwira banyak yang terpengaruh oleh kata-kata itu. Seorang perwira berjenggot pendek ke labu, menyahut, Coba kita hadapkan kepada Baginda. Kalau dia mau main gila di hadapan Baginda, Aku kira pastilah guru kau tidak akan tinggal diam. Dengan kata-kata yang seolah-olah memuji ini, Si perwira menaruh tanggung jawab keamanan Kaisar ke Pundak Koban Seng. Begitulah, akhirnya Lian Kong dibawa menghadap Kaisar Tiongong dengan dilucuti senjatanya. Saat itu sudah larut malam, Sehingga Kaisar Tiongong tidak dapat dibangunkan. Terpaksa Lian Kong harus merelakan dirinya menginap semalam di tempat itu. Dia dikurung dan dijaga ketat, Tapi diperlakukan cukup baik. Lian Kong pun tidak membuatulah yang akan mempersulit niatnya bertemu dengan Kaisar Tiongong. Ia mencoba bersikap tenang, beristirahat, Dan menikmati makanan dan minuman yang disuguhkan tanpa curiga dan Ternyata memang tidak beracun. Ia tekan kegelisahan hatinya. Keesokan harinya, Seorang taikam masuk ke ruangannya dengan membawa seperangkat jubah dan pakaian yang layak untuk menghadap raja. Sikap taikam itu pun ramah sekali, Cuan Hlian, Cuan dipersilakan mandi air hangat di ruang sebelah, Sudah disediakan, Setelah itu memakai pakaian ini, Sarapan pagi dan menghadap bagenda. Guru ko akan mendampingi Tuan. Hlian Kong tertawa dalam hati, Tak pernah sekalipun aku bermimpi akan menjadi tamu agungnya kepala gerombolan pelangi kuning seperti ini. Toh Hlian Kong memberi kesempatan tubuhnya dimanjakan seperti bangsawan-bangsawan. Mandinya dengan berendam di tong besar air hangat, Badannya digosok dan disabuni oleh dua orang dayang istana yang cantik dan Hlian Kong tinggal meremelek menikmati tangan-tangan lembut mereka. Selesai mandi, Ia dihanduki, Dibantu. Mengenakan pakaian yang dibawa oleh taikam tadi, Lengkap dengan topi yang bagus. Dalam pakaian pinjaman itu, Hlian Kong berdiri sejenak di depan cermin besar untuk melihat bagaimana tampangnya, Lalu tertawa sendiri dan berkomentar sendiri, Boleh juga tampangku. Mirip seorang pembesar sipil. Taikam yang mengantar pakaian tadi, Tiba-tiba berkomentar, Tuan Hlian nampak berwibawa dengan pakaian itu. Tetapi Tuan lebih gagah kalau memakai pakaian pembesar militer seperti dulu. Hlian Kong menoleh kepada hamba istana itu dengan heran, Kau pernah melihatku memakai pakaian pembesar militer? Pernah, Tuan, Aku bekerja di istana ini sejak zaman baginda Chong Cheng dulu. Hlian Kong mengangguk-angguk, Kemudian dengan gaya pembesar sungguhan ia berkata, Sediakan serapanku. Baik, Tuan. Taikam itu menepukan tangan dua kali, Maka masuklah beberapa taikam lainnya dari tingkat yang lebih rendah, Masing-masing membawa nampan-nampan dengan mangkuk-mangkuk makanan di atasnya. Dalam sekejap, ruangan itu penuh bau masakan sedap yang merangsang selera. Hi, sebanyak ini? Berapa orang yang akan makan? Tanya Hlian Kong kaget. Inilah satu-satunya gaya yang tidak mirip gaya para pembesar, Melainkan mirip orang yang tidak pernah ketemu makanan enak. Taikam yang jadi pimpinan menyahut, Tentu saja Tuan Hlian sendiri yang akan makan. Mana bisa aku menghabiskannya ketika berkata ini, Hlian Kong ingat pesan ibunya agar kalau makan dihabiskan, Sikap yang terbawa sampai sekarang. Tuan tidak perlu menghabiskannya. Tuan makan saja mana yang Tuan sukai, Tidak perlu dihabiskan. Sisanya? Dibuang. Masa dimakan lagi? Hlian Kong membayangkan bahwa perutnya hanya bisa memuat sepersepuluh dari yang disediakan itu, Dan sembilan sepersepuluhnya akan dibuang. Sementara di luar istana banyak orang kelaparan yang menganggap kerak nasi bulukan pun sebagai makanan lezat dari surga. Tak tertahan Hlian Kong tertawa sinis, Hihi, Ternyata kehidupan penguasa-penguasa baru yang dulu gembar-gembor mengaku memperjuangkan nasib rakyat itu sama saja dengan penguasa lama yang mereka tuduh korup dan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Si pelayan sidah-sidah menundukkan kepala dan berkata perlahan, Koban Seng tetap pakaian yang kemarin, jubah kain kapas kasar dan murahan, berwarna kelabu dekil, bahkan kusut, agaknya semalam dipakai untuk tidur dan paginya langsung dipakai menghadap kaisar. Dan berkata kepada Koban Seng, berkelakar, Kaisar Tiong'ong belum sempat berbuat banyak untuk memperindah istana itu, sebab naik tahtanya saja baru satu bulan. Dan masih ada masalah-masalah besar yang menghadang, seperti bangsawan-bangsawan dan jeneral-jeneral dinasti Beng yang masih kokoh bercokol di belahan selatan dengan pasukannya masing-masing yang kuat, ancaman orang mancu di timur laut. Masalah Sanha Aikoan, kota perbatasan yang kecil tetapi kalau salah penanganannya akan mengakibatkan dampak yang besar, dan sebagainya. Seperti lazimnya suatu dinasti yang baru diwarisi setumpuk masalah dari dinasti pendahulunya. Hati Helian Kong bergetar ketika melewati sebuah bangsal yang dikenalnya sebagai kediaman Putri Tiang Ping, Putri Almarhum Kaisar Chong Cheng. Putri Tiang Ping adalah sahabat baik Heian Kong, baik dalam menghadapi komplotan Dorna Chowasan, membongkar jaringan metu-meta pelangi kuning yang ternyata dikomandani Tan Wan Wan, dan dalam banyak persoalan lainnya. Tak tertahan Heian Kong bertanya, Cuon Ko, aku dengar kabar di luaran, Cuon Putri Tiang Ping dan Pangeran Chusem masih ada di istana ini? Ya, masih di bangsal itu ya. Bagaimana keadaan mereka? Baik. Kami kaum pelangi kuning bukan gerombolan penjahat yang haus darah, yang mabuk kemenangan dan memperlakukan lawan-lawan yang kalah semau-maunya. Kami tidak seperti itu. Kami perlakukan Putri Tiang Ping dan adiknya, Pangeran Chusem, dengan baik. Kami tetap hormati martabat kebangsawanan mereka. Bahkan kami merawat Putri Tiang Ping sebaik-baiknya sehingga saat ini luka-lukanya hampir sembuh. Heian Kong terkesiap, luka-luka. Luka-luka karena apa? Apakah ketika kalian menyerbu dan menguasai istana ini? Ya, saat itulah dia mendapat luka parahnya, tetapi bukan oleh tangan orang-orang kami. Lalu oleh siapa? Oleh ayahandanya sendiri, Almarhum Kaisar Chong Cheng. Ketika terjadi pertempuran memperebutkan istana ini, Kaisar Chong Cheng amat panik. Rupanya dia mengira kami ini sejenis gerombolan tak tahu aturan yang akan merayakan kemenangan dengan perampasan dan pemerkosaan besar-besaran, begitu yang dibayangkannya. Kaisar Chong Cheng mengkhawatirkan martabat istrinya, selir-selirnya dan puterinya kalau sampai mengalami hal itu. Maka sebelum dia sendiri membunuh diri di bukit BWS-an, dia kumpulkan anak istri dan selir-selirnya di suatu ruangan, dan dengan pedang di tangannya sendiri ia babat mati istri-istrinya sendiri. Ahlian Kong terkesiap kaget. Koban Seng melanjutan, ketika giliran ia hendak membunuh Putri Tiang Ping, ia terpeleset darah yang berceceran di lantai, sehingga bacokannya luput, hanya berhasil memotong buntung sebelah lengan Seng Putri sebatas pundak. Kaisar Chong Cheng menyangkanya sudah mati dan meninggalkannya untuk menggantung diri di BWS-an. Kami yang menemukan, dan merawatnya sampai sekarang ini, dia hampir sembuh. Kerongkongan Helian Kong tersumbat rasa haru, matanya panas dan berkaca-kaca. Suaranya jadi sedikit parau, jadi, jadi. Putri Tiang Ping sekarang ini, buntung satu tangannya. Ya, Helian Kong tidak mampu berbicara lagi. Mulutnya seperti dijait, pikirannya galau. Mereka pun tiba di ruangan Gisipong, yang di sekitarnya dikawal ketat olah Gician Siwi, pasukan pengawal Kaisar, yang seragamnya juga mirip pasukan pengawal Kaisar di jaman dinasti Bang. Ko Ban Seng minta kepada salah seorang pengawal agar melaporkan kedatangannya. Pengawal itu masuk, dan sesaat kemudian keluar kembali sambil berkata, Baginda mempersilahkan Guru dan Tuan Helian berdua untuk masuk ke dalam. Ko Ban Seng berdua pun memasuki ruangan penuh buku itu. Kaisar Tiongong tidak memakai jubah kebesarannya, melainkan jubah sehari-harinya, sedang duduk di belakang meja di dalam ruangan itu ada delapan orang pengawal, dua di antaranya berada di kiri kanan kursi Kaisar. Begitu melangkah masuk, Ko Ban Seng langsung berlutut sambil berkata, Salam, Tuanku. Sedangkan Helian Kong tidak mau berlutut, ia berdiri tegap menatap tajam ke arah si raja. Pemberontak itu. Itulah seorang lelaki berkulit kasar dan agak kehitam-hitaman, rahangnya persegi, tatapan matanya juga tajam, setajam tatatan Helian Kong. Dengan potongannya yang kasar itu, Helian Kong bisa membayangkan alangkah janggalnya kalau orang ini memakai jubah Kaisar dan duduk di singgah sana. Tetapi dengan menatap matanya, Helian Kong harus mengakui dalam hati bahwa orang ini lebih punya semangat daripada Kaisar Chong Cheng yang berwatak lemah dan gampang dipengaruhi kawanan Dorna. Melihat Helian Kong tidak berlutut, pengawal-pengawal di ruangan itu membentak gusar, Helian Kong, jangan kurang adat di hadapan Baginda. Berlutut. Ternyata Helian Kong cuma memberi hormat dengan menjura biasa, Selamat pagi, Chuan Li. Terima kasih atas pelayananmu kepadaku semalam dan pagi ini. Keruan para pengawal menjadi gusar dan merasa gertakannya diremahkan. Dua orang pengawal menerjang dari kanan dan kiri. Hendak menekan pundak Helian Kong ke bawah dan menjejak belakang lutut Helian Kong, untuk memaksanya berlutut. Tetapi Helian Kong berkelit selicin belut, kedua tangannya juga bergerak serempak. Penubruk yang dari sebelah kanannya ia dorong sekalian sehingga menubruk orang yang dari sebelah kiri. Kedua-duanya jatuh ke lantai. Pengawal-pengawal lain berubah air mukanya dan siap bertindak, namun Kaisar Tiong Ong berseru sambil mengangkat tangannya, mundur. Pengawal-pengawalnya pun patuh, bahkan Kaisar Tiong Ong melanjutkan perintahnya, ambilkan kursi buat tuatlah Helian. Dia mau mengaku aku sebagai raja atau tidak, kita tidak bisa memaksanya. Seorang pengawal mengambilkan kursi, dan Helian Kong duduk tanpa sungkan DL hadapan Kaisar Tiong Ong, berselisih meja di depan tempat duduk Kaisar. Nah, Chuan Helian, apa tujuanmu menyelundup ke tempat ini? Aku tidak sedih ditanyai seperti pesakitan Kaisar Tiong Ong tertawa, Chuan Helian. Bersikap yang biasa sajalah, kenapa Chuan jadi bersikap demikian rendah diri? Apa? Rendah diri? Aku rendah diri di hadapan gemong pemberontak sepertimu. Ya, sikapmu yang digarang-garangkan dan dibuat-buat itu seperti seekor kucing yang terpojok oleh musuhnya dipojokkan lalu menegakkan semua bulu-bulunya dan meluruskan ekornya ke atas agar kelihatan lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Wajah Helian Kong menjadi merah, namun dia mengakui dalam hatinya bahwa kata-kata Kaisar Tiong Ong itu benar. Helian Kong memang merasa tekanan wibawa Li Chuseng amat besar, jauh lebih besar dari wibawa yang terpancar dari Kaisar Chong Cheng, junjungan Helian Kong dulu. Sebelumnya Helian Kong amat meremahkan Li Chuseng dan orang-orangnya, tetapi sikap memandang remehnya itu tidak cocok dengan kenyataan ketika melihat betapa tertibnya istana, bagaimana perlakukan. Li Chuseng kepada keluarga Kaisar Chong Cheng, apalagi setelah berhadapan sendiri dengan Li Chuseng alias Kaisar Tiong Ong yang begitu berwibawa. Memang Helian Kong harus mengakui dalam hati, bahwa sikap garangnya itu agak dibuat-buat untuk menongkrak dirinya agar tidak terinjak oleh wibawa Kaisar Tiong Ong. Memang Helian Kong